Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bapak-bapak ibu-ibu sekalian Perkenalkan saya dengan Hafiz Marwan Selaku salah serabah sontatif di PT Cipta Satria Informatika Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya Untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series Yang selalu rutin kami adakan ini Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini Semoga kita tetap semangat ya Pak Untuk belajar bersama-sama Nah webinar kami kali ini mengambil tema yaitu Mechanical Design Visualization Yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya Dengan Mas Alfian dan Mas Bayu Beliau juga merupakan technical specialist kami Pak Dan juga salah satu instructor di Authorized Training Center kami Untuk webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event Dari rangkaian event yang selalu rutin kami adakan Yang tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi Knowledge dan skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk Selain webinar ini Biasanya juga kami rutin mengadakan technical workshop Pak Atau workshop online Yang sudah rutin kita adakan setiap hari Jumat Nantinya Pak Yang sifatnya itu hands-on Atau sebetulnya juga merupakan lanjutan dari webinar ini Cuma lebih ke teknis atau lebih diperdalam lagi Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan Untuk mempersingkat waktu Selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar Yang akan dibawakan oleh Mas Alfian Kepada Mas Alfian Waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih Mas Hafiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Bapak Ibu Terima kasih kembali Sudah dapat meluangkan waktunya Untuk bisa join di webinar series kita Saya lupa ini sudah yang keberapa Pokoknya akhirnya kita hampir setiap minggu sekali Kita akan deliver webinar Kemudian dilanjutkan dengan workshop Yang mana materinya ini deep dive atau lebih dalam Hands-on dari webinar Hari Rabu Untuk agenda kita sore hari ini Kita akan mengambil topik yaitu visualisasi Kalau misalkan di minggu sebelumnya Di minggu kemarin kita lebih ke modeling Misalkan dari 2D ke 3D Kemudian bagaimana misalkan untuk validasi Analisi struktur untuk yang introduction misalnya Nah kali ini kita akan ke visualisasi mechanical design Jadi kalau misalkan sebelumnya kita sudah punya 3D modeling Geometry yang sudah kita buat Nah selain kita outputnya ke 2D drawing Untuk kertas kerja Nah disini kita juga Manfaatkan 3D geometry nya Untuk ke realistic view models Nah di webinar sore hari ini Saya akan ditemani Mas Bayu Prasetyo Untuk deliver topik sore hari ini Kalau misalkan kita breakdown agenda kita di sore hari ini Yang pertama adalah realistic models Bagaimana kita Buat visual view yang realistic ya Atau sesuai dengan kebutuhan kita Di Autodesk Inventor Design Interface Kemudian Dan juga Setelah itu Di 3S Max Beberapa tools dari portfolio Product design and manufacturing collection Dari Autodesk Nah bagaimana kita Export atau membawa Mechanical design model yang sudah kita design di inventor Kemudian kita rendering Atau visualisasikan di 3ds Max Di Autodesk sendiri Juga Provide untuk Cloud rendering Apa itu cloud rendering Kita akan kita Detail Perbedaannya dengan Desktop rendering Terakhir Yaitu Virtual reality Nah misalkan kita sudah punya Mechanical designnya Apakah tujuan product Atau layout Plan Misalnya Nah ini kita Bawa ke environment virtual reality Dengan tools Software Yang ada di product design and manufacturing collection Kemudian untuk Q&A Bapak Ibu Bisa disampaikan melalui Chat Atau melalui Fitur Q&A Di zoom interface Bapak Ibu semua Nanti Akan kita bahas ya Baik Dibantu oleh Dibantu oleh Rakan saya Bayu Melalui Chat Atau Q&A Ya Menjawab di sana Atau nanti kita juga bahas Diskusikan di Sesi Q&A Baik Kita mulai Jadi yang pertama Nah Pertama adalah Di sini Trendering Ya Tadi saja kita tidak hanya Sekedar Menghasilkan 2D Drawing Saja kan Kalau misalkan kita sudah punya 3D Modeling Ya Nah Kita bisa manfaatkan Misalnya ke Realistic Image Seperti ini Ya Misalkan ke Untuk Technical Illustration Ya misalkan untuk Guidance Maintenance Misalnya Atau misalkan Untuk Browser Ya Nah Ini semua sudah Bisa di cover Khususnya di Autodesk Inventor Ya Misalkan untuk Advance lagi Ada portfolio Dari Autodesk Di product design And manufacturing Collection Kita mulai yang pertama Di Autodesk Inventor Oke Di Autodesk Inventor Sendiri Sebelum ke Rendering Kita punya Yang namanya Visual Style Ya Nah Tergantung Material Dan Appearance Yang kita Assign Ke Face Atau Ke Geometri Nah Sesat Cepat Kita bisa Tampilkan View-nya ini Apakah Ke Sketch Ya Monochrome Atau Ke Realistic View Ya Realistic View Style Ya Option-nya Adalah Di Tap View Kemudian Di Visual Style Ya Di Appearance Kemudian Visual Style Kemudian Tinggal kita Pilih Misalnya Untuk Realistic Ya Yang paling Besar Di sini Kita bisa Apply Shadow Kemudian Reflection Dan juga Kita Pilih Light Style-nya Ya Misalkan Apakah To Light Style Ya Tergantung Dan ini Juga bisa Kita Customize Tergantung Kebutuhannya Apakah Nanti Skenarinya Indoor Atau Outdoor Ya Itu Tergantung Kita Isikan Technique Style-nya Atau Misalkan Kita Tambelkan Misalkan Di Sini Technical Illustration Ya Atau Di Sini Untuk Shaded Ya Nah Biasanya Kalau misalkan Ketika Kita Sudah Modeling Itu Biasanya Kita Visual Style-nya Di Shaded Atau Shaded With Edge Ya Tapi Kalau misalkan Kita secara cepat Setelah kita Assign Beberapa Appearance Dan material Misalnya Apakah Appearance-nya Matte Atau Ya Materialnya Matte Atau Dove Misalkan Apakah Disini Glowing Seperti Ini Nah Ini Kita Bisa Secara Cepat Kita Pilih Realistic View Style Kita Ingin Lihat Preview-nya Seperti Apa Misalkan Kita Rendering Untuk Tiap Appearance Di Geometri Tersebut Atau Di Face Specific Yang Kita Pilih Misalnya Nah Atau Juga Misalkan Misalkan Disini Kita Realistic File Kemudian Kita Activate Red Tracing Nah Kalau Red Tracing Ini Dia Mengaktivate Lighting Style-nya Lebih Realistic Lagi Nah Apakah Kita Bisa Untuk Define Low Medium Atau High Quality Red Tracing Nah Itu Yang Paling Basic Sekali Visualization Di Inventor Selanjutnya Adalah Yaitu Kita Gunakan Specific Tools Di Inventor Yaitu Inventor Studio Nah Inventor Studio Ya Disini Tidak Hanya Sekedar Image Yang Kita Bisa Generate Tapi Juga Berupa Animation Apakah Itu Animation Camera Camera View Atau Animation Geometry Nah Ini Kita Bisa Lakukan Di Inventor Studio Kita Bisa Lakukan Di Inventor Studio Nah Selanjutnya Ya Di Inventor Studio Ini Apa Saja Sih Beberapa Yang perlu kita Perhatikan Pergerakan Constrain Misalnya Ya Kemudian Video Effect Ya Misalkan Atau Ketika Misalkan Komponen Yang Faded Ya Kemudian Tampil Kemudian Hilang Gitu Ya Nah Ini Kita Bisa Simulasikan Di Inventor Studio Juga Misalnya Untuk Misalnya Lightning Untuk Semacam LED Light Nah Itu Kita Mungkin Kita Lakukan Di Autodesk Inventor Atau Misalkan Juga Misalkan Detail Profil Atau Surface Dari Komponen Misalnya Seperti Profil Misalnya Apakah Itu Machine Atau Misalnya Beberapa Profil Face Seperti Ini Ini Kita Bisa Aplikasikan Di Inventor Studio Tentu Saja Kita Nanti Beberapa Perhatikan Appearance Appearance Dan Material Selection Nah Keuntungannya Di Inventor Studio Ini Default For Inventor Nah Sebenarnya Tanpa Kita Adjusting Lighting Style Atau Yang Lain Kita Gunakan Default Lighting Aja Yang Sediakan Oleh Inventor Sudah Cukup Lumayan Bagus Misalkan Untuk Basic Rendering Easy To Use Tinggal Kita Create Camera View Kemudian Kita Ascend Lighting Ascend Appearance Material Atau Misalkan Di Inventor Nanti Kita Simulasikan Constraint Angle Nah Itu Misalkan Constraint Angle Itu Misalkan Pergerakan Angle Misalnya Atau Linkcase Itu Isitunya Sekali Di Inventor Studio Karena Kita Hanya Menganimasikan Apa yang sudah Kita Buat Constraint Sudah Ada Di Model Kemudian Material Peran Simple Tinggal Kita Outsell Saja Di Model Baik Itu Di Part Environment Atau Di Assembly Environment Dan Tanpa Translasi Tentu saja Karena Masih Dalam Satu Interface Masih Dalam Inventor Interface Hanya Berbeda Pindah Tool Saya Nah Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Misalkan Untuk Rotation Constraint Mekanisme Pergerakan Kemudian Position Representation Atau View Camera Nah Ini Kita Bisa Lakukan Di Inventor Studio Nah Secara Garis Besar Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Ini Misalnya Adalah Untuk Style Lightning Style Misalkan Disini Sudah Disini Disiakan Default Ada Cool Light Misalnya Ada Indoor Misalnya Contohnya Di Empty Light Ini Untuk Indoor Misalkan Outdoor Misalkan Di Dark Sky Atau Di Country Road Ini Outdoor Tinggal Kita Pilih Untuk 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 Kita Gunakan Default Saja Sudah Cukup Lumayan Hasilnya Misalkan Untuk Indoor Misalnya Ada Photo Boot Nah Ini Cukup Tanpa Perlu Kita Banyak Adjustment Untuk Lighting Nah Atau Misalkan Kita Juga Bisa Tambahkan Misalnya Local Light Misalkan Untuk Spot Light Pada Area Tertentu Misalnya Kita Juga Bisa Buat Di Sana Kemudian Kita Positioning Terkadang Di Assembly Geometry Itu kan Kadang Kita Tidak Reference Ke UGS Misalnya Ke Floor Terkadang Nah Ini Kita Bisa Adjust Posisi Ground Posisi Object Geometry Terhadap Ground Floor Ini Kita Bisa Setting Di Ground Plane Settings Nah Kemudian Contohnya Misalkan Di Inventor Studio Ini Misalkan Ini Ada Contoh Misalkan Untuk Animasi Constraint Animasi Parameter Dan Faded Komponen Ya Nah Nah Ini kita Bisa Simulasikan Di Inventor Studio Kalau Hanya Pergerakan Constraint Di Assembly Environment Bisa Tapi Misalkan Dengan Berapa Kombinasi Ini Kita Mengamu Setelah Di Inventor Studio Nah Yang Bapak Ibu Lihat Di Sini Ini Hanya Sekedar Geometric View Saja Bukan Berupa Analisis Bending Jadi Tidak Merepretisikan Analisis Struktur Bending Papenya Hanya Sekedar Untuk Cosmetic Display Saja Cosmetic Display Animation Pada Geometry Papenya Oke Saya Sedikit Tunjukkan Di Inventor Ya Sudah Tampil Misalkan Type Oke Nah Disini Kita Sudah Punya Beberapa Constraint 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 Ini Akan Kita Buatkan Animasinya Kemudian Disini Nanti Juga Ada Namanya Parameter Ya Disini Kita Dimastikan Beberapa Parameter Yang Ada Disini Ya Nah Kemudian Kita Ke Environment Inventor Studio Nah Kita Ke Environment Tab Environment Kemudian Kemudian Kita Ke Incidental Studio Nah Kemudian Kalau Kita Menganimasikan Pergerakan Berarti Disini Kita Perlu Aktifkan Animation Timeline Kemudian Kita Expand Expand Action Editor Nah Sebagai Contoh Disini Nah Disini Ini Nah Ini Sama C Misalkan Easy To Use Sekali Misalkan Yang pertama Kita Apa Dulu Misalkan Pergerakan Maju Pipanya Berarti Kita Siapkan Aja Constrain Made Constrain Atau Flash Constrain Kemudian Kita Animasikan Disini Misalkan Nah 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 Ini Kita Constrain Animasikan Constrain Nah Kemudian Ada Beberapa Animasi Misalkan Ini Ada Faded Faded View Ya Posisi Pipanya Yang mana Ini Adalah Nah Made Ini Nah Bisa Double Klik Disini Nah Disini Ada Made Misalkan Disini Startnya Berapa Dari 50 Ke 0 Misalnya Kemudian Startnya Di Berapa Nah Sebentar Saya Cari Yang Dari Awal Awalnya Ini Mana Oke Mau saya Disini Agak Terhalang Dengan Button Dari Zoom Ini Kita Constrain Misalkan Disini Komponen Ini Misalkan Ketika Clam Dan Unclam Disini Tinggal Kita Tentukan Posit Start End Pada Constrain Tersebut Misalkan Parameter Disini Nah Di Parameter Disini Nah Di Parameter Disini Kita Pilih Parameternya Nah Untuk Parameter Khusus Disini Harus Kita Export Dulu Nah Misalkan Saya Finish Terlebih Dahulu Invent Studio Nah Disini Di Parameter Ini Posisi Ter Checklist Terexport Nah Kemudian Di Entar Saya Sorry Ini saya Terhalang View Dari Zoom Oke Oke Di Inventor Studio Nah Disini Di Animation Favorit Disini Kita Tambahkan Di Komponennya Ini Di Parameter Favorit Klik Nah Kemudian Kita Pilih Saja Nah Kemudian Tinggal Kita Checklist Semua Disini Nah Baru Kita Bisa Animasikan Di Inventor Studio Seperti Itu Nah Deep 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 Into Untuk Animasi Constraint Ini Kita Kita Bisa Kita Lebih Deep 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 Lagi Ketika Di Hari Jumat Nanti Nanti Kita Berupa Hands On Untuk Workshop Kita Kembali Ke Slide Oke Oke Nah Yang perlu diperhatikan Ketika kita Melakukan rendering Khususnya di Inventor Kita Pasti Tentukan Dalah Consent Dengan Appearance Dan Materialnya Nah Perbedaan Apa sih Material Dengan Appearance Karena Kadang Ketika Kita Assign Komponen Atau Geometri Ke Material Terentuk Kadang Dia Sudah Appearance Seperti Material Nah Material Di Sini Sudah Pasti Punya Appearance Tapi Appearance Belum Tentu Mengacu Ke Spesifik Material Tertentu Jadi Misalkan Kayak Steel Mile Berarti Appearance Nya Adalah Steel Mile Kemudian Perlu Diperhatikan Di Laboratories Appearance Dan Di sini Ada Tiga Libraries Nah Yaitu Autodesk Material Libraries Autodesk Appearance Libraries Ini Adalah Read Only Kita Tidak Bisa Editing Ya Kemudian Ada Yang Namanya Inventor Material Library Nah Kalau Material Library Di sini Kita Nanti Kita Bisa Copy Ke Custom Library Yang Kita Punya Nantinya Jadi Kita Bisa Modify Custom Material Nah Ke Appearance Editor Nah Kemudian Di sini Ada Kita Create New Appearance Atau Create New Material Kemudian Kita Assign Kita Simpan Pada Specific Folder Tertentu Ya Setelah Kita Kalau Material Berarti Kita Tambahkan Appearance Seperti Apa Appearance Style Kemudian Mechanical Parameter Datanya Kita Input Juga Kalau Apearance Berarti Kita Lebih Ke Misalkan Apakah Ada Image Pattern Di sana Misalnya Nah Ini Kita Bisa Assign Di Inventor Ada Beberapa Appearance Categoris Misalkan Untuk Plastik Keramik Misalkan Apakah Disitu Untuk Metal Dengan Beberapa Tipe Style Nah Ketika Misalnya Kita Buat Custom Appearance Categoris Untuk Metal Misalnya Nah Nanti Disini Beberapa Parameternya Juga Harus Kita Asign Ke Appearance Categoris Metal Misalkan Kemudian Misalkan Ada Juga Nanti Nah Yang Paling Banyak Untuk Disini Adalah Generic Nah Generic Ini Banyak Tipe Style Karena Misalnya Untuk Specific Ini Hanya Ini Yang Harus Kita Setup Semuanya Misalkan Reflektif Untuk Glacing Misalkan Untuk Mirror Misalkan Disini Color Dari Mirrornya Misalkan Nah Kemudian Untuk Yang Yang saya Sebutkan Tadi Yang saya Mentioned Tadi Yaitu LED Light Misalnya Nah Ini Kita Buat Dengan Generate Categoris Nah Kemudian Disana Akan Ada Setup Self Illumination Nah Itu Untuk Men Generate LED Light Nah Disini Nah Self Illumination Jadi Misalnya Kita Ingin Membuat LED Effect Seperti Ini Nah Ini Perlu Kita Bekan Ya Oke Selanjutnya Bisa Dilanjutkan Mas Bayu Untuk Yang Ke Atelier SMAX Workflow Oke Mas Bian Ini Saya Share Dari tempat Saya Aja Kali Mas Oke Saya Share Terlebih Dahulu Share Screen Oke Kalau tadi mungkin Yang sudah dijelaskan di awal Oleh Mas Fian Tadi kan Dia berupa Inventor ya Yaitu Berupa Fitur Yang namanya Inventor Studio Mungkin Ada Bapak Atau Ibu Yang sudah mencoba Inventor Studio Namun misal Belum puas Dengan hasil Yang Dari render Yang dihasilkan oleh Inventor Studio Nah Di Autodesk sendiri Kita memiliki Software yang namanya 3ds Mac Nah mungkin Bapak Ibu Juga sudah Familiar Ketika kita Berbicara tentang 3ds Mac Untuk Proses rendering Atau Proses pembuatan Animasi Film Seperti itu Nah disini mungkin saya Akan menjelaskan Workflow ketika kita Mendesign di Inventor Lalu untuk renderingnya Kita menggunakan 3ds Mac Nah ini adalah Salah satu Model yang sudah kita Buat Di Inventor Disini Dia berupa Assembly Nah Tapi di assembly Kita bisa membuat Suatu LOD Atau level of detail Nah ketika kita ingin Meng Export ini Kedalam 3ds Mac Kita harus Meyakinkan terlebih dahulu Untuk sumbunya Disini sumbunya Kalau kita melihat Untuk Ke arah vertikal Disini adalah Sumbu Y Nah disini kita nanti Di 3ds Mac Contohnya Kita sudah memiliki Template Nah template ini Yang berguna untuk Mendesign Environment kita Misalnya seperti Kita membuat Background Ataupun Lightingnya Seperti apa Jadi lightingnya Dari arah mana aja Nanti kita bisa Membuat Reflectionnya Ke arah mana Seperti itu Nah Kita Di 3ds Mac Kita bisa langsung Import Nah importnya ini Kita bisa Di format Cukup Banyak Tidak hanya Dari Autodesk aja Nah disini Kita bisa Memilih Untuk Vertikal Direksinya Saya pilih Yang Y Nah ini adalah Masuk ke Proses Si export Dari Export Import Dari Inventor Dia ke 3ds Mac Nah Nah ketika Kita sudah Masuk ke 3ds Mac Nah disini Dia sudah Otomatis To import Nah Seperti yang tadi Sudah saya mention ya Untuk Verticalnya Tadi kan Kita sudah Desain bahwa Verticalnya Adalah Sumbu Y Nah disini Dia akan Otomatis Ter-convert Di sumbu Y yang ada Di inventor Akan menjadi Sumbu Z Yang ada Di 3ds Mac Nah kita Di 3ds Mac Kita juga bisa Misal seperti Move Ataupun Rotate Itu juga Tidak ada masalah Nah kita bisa Membuat Suatu Material Nah disini Kita bisa Aktifkan Set terlebih dahulu Nah ini adalah Hasil rendering Yang masih Kasar Atau kita bisa Preview lah Preview dari Hasil dari Bagaimana sih Dari rendering Kita Nah disini kan Kita melihat Dia Ada shadow Nah shadow ini Kenapa ada Karena kita sudah Buat di template Template ini Sudah kita tentukan Untuk plan Background Dan juga Untuk lightingnya Nah seperti itu Nah ini adalah Kira-kira hasilnya Nanti akan Seperti ini nih Bapak Ibu Nah yang cukup Menarik disini Kita bisa Convert Nah convert ini Kenapa kita Membutuhkan convert Karena Di 3ds Mac Itu materialnya Berbeda dengan Material yang Dikirimkan Dari Inventor Karena Untuk saat ini Di 3ds Mac ini Kita menggunakan Engine Dia berupa Yang namanya Arnold Nah Arnold ini Bisa dibilang adalah Engine Untuk rendering Yang cukup Advanced Seperti itu Bapak Ibu Nah untuk Menentukan Kita Membuat material Atau Kita ambil dari Preset yang ada Di 3ds Mac Kita bisa Langsung kita Klik aja Klik and drop Nah contohnya disini Saya pakai Preset yang Dari Dari paint Nah disini Kita pilih Nah disini kan kita Bisa melihat Reflectionnya Misal kurang Seperti apa Itu bisa kita Setting Nah seperti ini juga Warna Kita bisa tentukan Karena di 3ds Mac ini Sangat banyak Preset yang Dapat digunakan Nah bagaimana Ketika kita Ingin meng-assign Body lain Caranya kita tinggal Klik aja Di lingkaran yang kecil ini Lalu kita Klik and drop Klik and drop Seperti itu Nah ini kita Minimize Lalu kita Drop satu lagi Untuk material Yang lain Kita pakai Si presetnya lagi Nah disini kita Melihat cukup banyak Disini kita pakai Cooper Nah disini sudah Kita Assign ke Body-body yang Lain Seperti itu Jadi caranya Saya rasa itu Sangat Mudah Ini saya rasa Adalah sangat Basic Ketika untuk Rendering Menggunakan TDS Mac Yang ada di Autodesk ini Nah disini kita juga Bisa pilih Preset yang lain Oke mungkin nanti Jika ada pertanyaan Bisa langsung Ditanyakan di kolom Q&A Ataupun di kolom Group chat Kita Nah disini Mungkin caranya Sangat Mudah ya Nah Nah lalu Selanjutnya Bagaimana ketika Oh ternyata Saya lupa Untuk Meng-assign Bagian yang Tadi harusnya Di-assign Nah kita Bisa Kita tinggal Kembali lagi Ke material Editor Lalu kita Assign Ulang Nah disini Adalah untuk Base color Dan juga Reflectionnya Itu bisa kita Setting Seperti Rocknessnya Bagaimana Lalu apabila Kita ingin Reflectionnya Misal Metal yang Lebih mengkilat Bagaimana Itu bisa kita Assign Seperti itu Nah disini Kita bisa Melihat Dan juga Yang cukup Menarik Ketika kita Membuat Suatu Constrain Ya di Inventor Itu bisa kita Bawa ke 3ds Mac Nanti Di convert Otomatis Dia Akan Menjadi Animasi Pergerakan Itu dia Akan Otomatis Tergenerate Makanya tadi Di awal Ketika kita Melakukan Import Kedalam 3ds Mac Itu kita Checklist Untuk Driven Animationnya Jadi nanti Akan otomatis Tergenerate Kedalam Animasi Yang ada Di 3ds Mac Seperti itu Oke Nah ini adalah Caranya Sama seperti tadi Untuk Material editor Cukup Mudah Ketika kita Menggunakan Proses rendering Di Inventor Maupun Di 3ds Mac Seperti itu Dan yang cukup Menarik lagi Di 3ds Mac Kita bisa Melakukan Render Dia Berupa Cloud Render Jadi Apabila Misal PC Bapak Atau Ibu Tidak Perlu Menggunakan Yang High End Untuk Spek Yang Tinggi Karena Seperti yang Kita tahu Untuk Rendering Cukup Memakan Spek Yang Tinggi Membutuhkan Spek Yang Tinggi Seperti itu Nah disini Kita bisa Melakukan Yang namanya Cloud Rendering Seperti itu Nah disini Yang tadi Saya Sebutkan Untuk Animation Ini akan Otomatis Ter-convert Kedalam 3ds Mac Dari Driven Animation Yang Sudah kita Buat Dari Constrain Yang ada Di 3D Inventor Profesional Seperti itu Mungkin Bisa Danyakan Kami Ketimpa Panelist Oke Mas Vian Oke Baik Bapak 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 Ada Pertanyaan Kembali Melalui Fitur PNA Atau Di kolom Chat Oke Kita lanjutkan Untuk Metode Visualisasi Berikutnya Nah Yaitu Misalkan Untuk Large Scale Object Nah Di Large Scale Object Kita punya Navis Work Manage Salah Satu Portfolio Yang ada Di Ingloded Software Product Design And Manufacturing Collection Nah Di sini Selain Ada Fitur Rendering Nya Juga Kita Jadi Untuk Persiapan Untuk VR Informant Atau Misalkan Untuk Buat Digital Mockup Nah Juga Di Inventor Navis Work Ini Juga Memungkinkan Kita Untuk Kita Melakukan Autodesk Cloud Rendering Menariknya Lagi Di Navis Work Manage Ini Tidak Hanya File Inventor Saja Atau File Yang Dihasilkan Dari Software Software Autodesk Saja Tapi Hampir Semua Cat Native File Dari Parti Software Itu Kita Bisa Load Di Autodesk Navis Work Manage Misalkan Dari Dessault Dari Siemens Kemudian Dari Netral File Iget Step Atau Bahkan Dari ASC Software Misalkan Dari Autodesk Revit Misalnya Nah Kita Bisa Load Di Autodesk Navis Work Manage Misalkan Untuk Kebutuhan Large Scale Object Misalkan Untuk Layout Plan Kemudian Untuk Equipment Yang Besar-besar Misalnya Nah Ini Kita Bisa Gunakan Di Navis Work Manage Misalnya Kenapa Kalau Misalkan Kita Rendering Di Inventor Misalnya Berat Sekali Bapak Ibu Misalkan Kita Sudah Bekerja Dengan Assembly Nah Option Nya Adalah Kita Bawa Ke Autodesk Navis Work Manage Yang Ada Di Product Design Manufacturing Collection Nah Kita Bisa Review Untuk Class Detection Bisa Dibulah Sini Di Navis Manage 4D Simulation Kita Bisa Cek Kita Bisa Review Posisi Terhadap Building Misalnya Contohnya Misalkan Seperti Ini Misalkan Kita Punya Factory Layout Nah Selain Untuk Review Kita Juga Bisa Buat Untuk Timeliner Timeliner Scheduling Untuk Construction Misalnya Nah Ini Kita Bisa Lakukan Di Autodesk Navis Work Manage Misalkan Kita Bisa Simulasikan View Animasinya Kalau Misalnya Inventor Tadi Kan Hanya Pergerakan Tapi Di Navis Work Manage Kita Juga Bisa Review Person Misalnya Atau Construction Timeliner Animation Di Navis Navis Work Manage Ini Objek Objeknya Dari Mana Dari File File Kita Apakah Dari Inventor Atau Dari Third Party Khusus Untuk Dari Revit Dari Inventor Itu Adalah Synchronize Artinya Ketika Ketika Ada Perubahan Model Geometri Dari CAD Software Misalkan Dari Revit Atau Dari Atta Inventor Dia Akan Sinkronize Replicate Update Di Navis Work Manage Ini Jadi Tidak Perlu Mekanisme Export Atau Import Lagi Selain Animus Timeliner Tadi Menariknya Disini Kita Bisa Lakukan Crash Detection Tadi Apakah Misalkan Cran Ini Ada Pergerakan Nanti Kira-kira Safety Enggak Dengan Environment Yang Ada Di Factory Leo Tadi Apakah Perlu Kita Naikkan Atau Misalkan Kalau Ketinggian Akan Membentur Atau Crash Dengan Balok Di Building Misalnya Nah Itu Kita Bisa Lakukan Di Navis Work Manage Visualisasinya Ini Next Yaitu Autodesk Cloud Rendering Inventor Tidak Available Untuk Tools Untuk Kita Export Ke Cloud Environment Untuk Navis Work Manage Kita Load Saja File Inventor Nya Atau Geometry Yang Lain Ke Autodesk Navis Work Manage Kemudian Kita Assign Beberapa Lighting Scenario Kemudian Atau Environment Yang Lain Lain Nah Kemudian Kita Bawa Ke Autodesk Cloud Environment Nah Di Autodesk Cloud Rendering Ini Image Yang Dihasilkan Tidak Hanya Sekedar Still Image Saja Tapi Kita Bisa Hasilkan Panoramic Turn Table Atau Analisis Sunlighting Misalnya Ini Kita Bisa Lakukan Di Autodesk Cloud Rendering Oke Saya Coba Tampilkan Di Autodesk Navis Work Manage Nah Misalkan Disini Saya Sudah Load Saya Disini Adalah Saya Append Atau Saya Load Dari Assembly Inventor Disini Kita Lihat .iam Nah Disini Saya Tidak Melakukan Export Atau Import Yaitu Cukup Load Jadi Nanti Kalau Ada Update Terhadap Geometry Ini Disini Kita Tinggal Refresh Saja Oke Nah Kemudian Review Sorry Di Point Disini Yang pertama Adalah Kita Akan Review Ke Seperti Ini Ya Nah Kalau Misalkan Di Inventor Atau Di Catchover Kan Kadang Kita Kurang Terwakilkan Ya Misalkan View Ini Ketinggian Atau Enggak Misalnya Terhadap Postur Tubuh Orang Misalnya Atau Operator Misalnya Nah Disini Kita Bisa Lakukan Disini Dengan Walkthrough Animation Ya Dengan Walkthrough Animation Disini Ya Atau Misalkan Saya Tampilkan Disini Third Person Ya Third Person Disini Kemudian Saya Walk Seperti Ini Ya Nah Kemudian Saya Melakukan Review Misalnya Ya Nah Seolah-olah Kita Berada Di Effectment Nya Samping Effectment Nya Nah Tinggal Untuk Geser Putar Kiri Kanan Tinggal Saya Pergerakan Move Saja Putar Kiri Kanan Kedepan Maju Kedepan Nah Kemudian Untuk Rendering Yang saya Sebutkan Tadi Itu Kita Ke Render Kemudian Di Render In Cloud Misalkan Saya Reset Dulu View Kemudian Ke Rendering Oke Misalkan Saya Rendering Pada Posisi Ini Nah Kemudian Tinggal Saya Render In Cloud Nah Kemudian Kita Perlukan Cloud Credit Nah Jumlah Cloud Credit Tergantung Kualitas Image Yang akan Kita Hasilkan Misalkan Di sini Current View Kemudian Output Tiap Type Misalkan Style Image Panorama Atau Luminance Misalkan Seperti Untuk Analisis Pencahayaan Sunlight Kemudian Render Quality Misalkan Standar Atau Final Nah Ketika Saya Pilih Final Di sini Di sini Dibutukan Cloud Credit Nah Dari Mana Cloud Credit Ini Kita Dapatkan Ketika Kita Purchase Autodesk Product Ketika Misalkan Contohnya PDMC Nah Ketika Kita Purchase PDMC Satu Seed Misalnya Itu Kita Akan Dapat 100 Credit Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Autodesk Services Contohnya Misalkan Untuk Rendering Ini Kemudian Tinggal Kita Start Rendering Rendering Nah Ketika Dengan Start Rendering Ini Berbeda Dengan Desktop Rendering Kita Masih Bisa Bekerja Setelah Kita Klik Start Rendering Itu Kita Akan Export Upload Geometry Setting Lighting Di desktop Ini Ke Cloud Environment Setelah Upload Kita Bisa Bekerja Dengan Objek Lagi Nah Kemudian Kita Akan Mendapat Notifikasi Dari Autodesk Bahwa Hasil Rendering Kita Sudah Selesai Misalnya Saya Cek Di Render Websitenya Misalnya Nah Disini Di My Rendering Sebentar Saya Berganti Jaringan Dulu Kurang Jaringan Jaringan Yang Ini Oke Nah Ini Kita Akan Di Rendering Beta 360 Dotator Dotcom Kita Bisa Lihat Atau Kita Preview Render Statusnya Ya Oke Sebentar Saya Reload Lagi Atau Bapak Bu Juga Misalkan Ini Contoh Nas Fishwork Quote Rendering Ya Mungkin Mas Bayu Bisa Dibantu Share Link Di Kolom Chat Mas Untuk Yang Sample Nas Fishwork Stereo Panorama Saya Menunggu Ke Rendering Websitenya Ini Contohnya Misalkan Yang Panorama Rendering Misalkan Ini Di Environment Dari Nafishwork Tadi Kita Bawa Ke Atau Desk Rendering Nah Ini Saya Sudah Punya Beberapa Rendering Contohnya Misalkan Tadi Pertama Adalah Saya Buat Still Image Still Image Rendering Oke Ada Pertanyaan Dari Pak Ismail Zulfikar Apakah Hasil Rendering In Cloud Ini Apakah Berpengaruh Dengan Specific PC Baik Pak Ismail Karena Kita Rendering Ini Ada Di Cloud Kita Betulkan Connection Internet Jadi Engine Engine Dari Autodesk Di Cloud Engine Jadi Kita Tidak Perlu Khawatir Dengan Spec PC Kita Concern Untuk Demodeling Aja Untuk Rendering Kita Gunakan Cloud Rendering Dengan Engine Autodesk Nah Ini Saya Default Ini Settingannya Saya Utak Atik Sama Sekali Kemudian Misalkan Ini Turntable Turntable Render Nah Ini Animasi Turntable Seperti Ini Ya Kemudian Yang Panoramik Saya Sepertinya Belum Berhasil Settingannya Nah Disini Ketika Kita Meng-upload Ya Sudah Meng-upload File Kita Ke Autodesk Rendering Ini Kita Enggak Perlu Upload Ulang Ya Disini Kita Kalau Misalkan Masih Lighting Style Masih Sama Kita Bisa Lekukan Disini Render Atau Opsi Render Yang Lainnya Kalau Misalkan Still Image Berarti Still Image Nanti Akan Pada Posisi View Terakhir Misalkan Contohnya Solar Study Misalkan Untuk Kebutuhan Di Building Atau Di Factory Plane Misalkan Untuk Pencahahan Di Dalam Ruangannya Seperti Apa Ini Kita Bisa Lakukan Juga Kemudian Misalkan Disini Illuminance Misalnya Kita Bisa Hizekan Juga Disini Turn Table Jadi Ketika Kita Sudah Render Pertama Kali Nah Disini Kita Akan Bisa Beberapa Opsi Render Output Kemudian Misalkan Kita Sudah Satisfy Misalnya Dengan Hasilnya Nah Disini Kita Bisa Download Saja Output S PNG JPEG Atau TIFF Nah Ini Kita Bisa Download Saja Oke Terakhir Agenda Terakhir Dilanjutkan oleh Mas Bayu Untuk Virtual Reality Mohonko Mas Bayu Siap Mas Fian Saya Share Skin Terlebih Dahulu Oke Ketika Kita Bercara Tentang Virtual Reality Atau VR Itu Di Autodesk Itu Sangat Memungkinkan Sekali Mungkin Tadi Juga Di Awal Sudah Sempat Dimension Oleh Mas Fian Gitu Kalau Misal Tadi Di Autodesk Kita Bisa Membuat Factory Layout Nah Ini Adalah Bagaimana Ketika Kita Review Nah Review Ini Desain Ini Dibuat Menggunakan Factory Design Utility Jadi Kita Bisa Masuk Ke Environment Kalau Tadi Mungkin Di Awal Atau Di Facebook Itu Hanya Berdasarkan Person Aja Nah Kalau Misal Kita Berupa VR Itu Kita Yang Akan Masuk Kedalam Environment Atau Desain Yang Kita Buat Seperti Itu Nah Jadi Kita Bisa Menggunakan Controller Itu Nanti Kita Bisa Maju Atau Kita Bisa Misal Kita Ingin Memasuki Suatu Environment Mesin Seperti Itu Di Line Assembly Kita Bisa Melihat Oh Kira-kira Line Assembly Ini Itu Memungkinkan Tidak Di sini kita Kalau di VR Itu Tidak hanya Bisa kita gunakan Untuk Suatu Building Ya Atau Suatu Desain Yang Ada Suatu Ruangan Itu Tidak Sampai Disitu Oji Nah Ketika Disini Saya Punya Suatu Alat Berat Itu Bisa Kita Modelkan Modelkan Itu Tidak Harus Dari Autodesk Ataupun Dari Inventor Aja Itu Tidak Harus Itu Kita Bisa Menggunakan Dari Platform Software Lain Nah Disini Mungkin Sudah Saya Sediakan Untuk QR Code Yang Bisa Bapak Atau Ibu Scan Nah Disini Mungkin Saya Ingin Menunjukkan Sedikit Nah Disini Nah Ketika Kita Sudah Melakukan Scan Nah Disini Kita Bisa Melihat Disini Adalah Hasil Dari Scan Yang Yang Kita Buat Berupa Panorama Tidak 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 Terlihat Nah Disini Karena Lightningnya Kurang Mungkin Disini Saya Ingin Menunjukkan Bagaimana Untuk Langkah-langkahnya Ketika Kita Menggunakan Navy Swap Ini Mungkin Sudah Dijelaskan Mas Film Ini Cukup Berhubungan Ketika Kita Melakukan Proses VR Kita Masuk Render Inclode Nah Seperti Ini Disini Kita Bisa Memilih Dia Berupa Stereo Panorama Disini Panorama Nah Disini Kata Kita Hanya Berupa Draft Aja Atau Render Quality Standar Kita Masih Mendapatkan Gratis Nah Disini Kita Bisa Melihat Masih Gratis Namun Ketika Kita Ingin Melakukan Misal Render Quality Adalah Berupa Final Itu Nanti Kita Akan Membayar Atau Harus Menggunakan Cloud Credit Sebagai Hasil Atau Proses Mendapatkan Hasil Proses Dari Render Inclode Lalu Bagaimana Ketika Kita Ingin Mendapatkan Yang Pixel Yang Lebih Tinggi Nah Itu Akan Berbanding Lurus Kebutuhan Cloud Credit Yang Akan Dibutuhkan Seperti Itu Lalu Bagaimana Ketika Kita Ingin Masukkan Kedalam VR Nah Kita Kita Melihat Disini Di File Naviswalk Yang Sudah Saya Share Disini Kita Menggunakan Bukan Hanya Dari Inventor Namun Kita Menggunakan Filenya Adalah Berupa Dari STP Disini Disini Adalah Dari STP Bisa Terlihat Nah Disini Juga Ketika Saya Export Ke STP Langsung Otomatis Para Sub Assumbrinya Ini Bisa Kita Generate Atau Bisa Kita Langsung Terpisah Pisah Untuk Sub Assumbrinya Nah Contohnya Disini Ada Satu Komponen Ini Bisa Saya Geser Disini Nah Misalnya Disini Ada Bannya Disini Bisa Saya Geser Nah Ketika Disini Saya Geser Disini Bisa Saya Melakukan Reset Untuk Mengembalikan Posisi Seperti Yang Ada Di Software CAT Kita Seperti Itu Jadi Misal Tadi Kalau Kita Membuat Dari Inventor Itu Ketika Dari Inventor Mengalami Perubahan Otomatis Di File Facebook Yang Kita Kirim Ke VR Langsung Otomatis Berubah Seperti Itu Lalu Bagaimana Caranya Ketika Kita Mengirimkan Model Yang Ada Di Inventor Lalu Ke Nevis Walk Kita Ingin Kita Masukkan Ke VR Inferment Kita Bisa Menggunakan Ini Output Kita Kirim Kita Send Dia Berupa FBX FBX Disini Kita 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 Kirim Dia Ke FBX Disini Saya Skip Karena Sudah Saya Lakukan Proses FBX Export Disini Saya Open Di TDS Mac Nah Ini Adalah Hasil Dari Export Kita Berupa FBX Yang Ada Di Inventor Lalu Kita Kirim Ke Nevis Walk Lalu Disini Untuk Environment Dia Kedalam VR Menggunakan 3ds Mac Interactive Seperti Ini Nah Disini Kita Membutuhkan Suatu Mungkin Yang Familiar Ini Adalah Player Start Jadi Player Start Ini Akan Menentukan Ketika Kita Menggunakan VR Itu Akan Otomatis Dia Masuk Ke Dalam VR Ini Mulai Dari Mana Disini Kalau Saya Play Disini Saya Menggunakan Test Level Dan Melakukan Launching Sebentar Karena Posisinya Ada Di Monitor Satunya Lagi Nah Disini Jadi Tanpa Punya VR Tools Disini Kita Bisa Melakukan Review Dia Berupa Seperti Game Jadi Kita Bisa Melihat Nah Disini Kita Ada Seperti Shadownya Misalnya Lightningnya Karena Di atas Sudah Kita Tentukan Untuk Lightningnya Kemana Yang Nanti Bisa Tentukan Men Hasilkan Shadow Seperti Yang Ada Disini Nah Ini Adalah Hasil Dari S F Ketika Kita Menggunakan 3ds Lompat Lompat Ini Ketika Belum Mempunyai VR Tools Seperti Lalu Bagaimana Ketika Memiliki VR Tools Nah Disini Saya Share Nah Ini Adalah Kita Memiliki VR Tools Nah Jadi Ini Adalah Controller Yang Kita Gunakan Untuk Kita Move Ke Mana Transport Ya Disini Untuk Saat ini Di Autodesk Kita Menggunakan VR Tools Yaitu Support Dari HTC 5 Ataupun Dari Oculus Rift Nah Disini Kita Melihat Kita Setting Dulu Di bawahnya Untuk Keberupa Ground Nah Jadi Kita Bisa Pindah Ke arah Mana Sesuai Ground Yang Kita Sudah Setting Atau Kita Buat Baik Itu Dari Nafis Walk Ataupun Dari 3ds Mac Interaktif Seperti Itu Jadi Kita Bisa Tinggal Arahkan Aja Kontrollernya Itu Ke arah Mana Seperti Itu Nah Bagaimana Kalau Kita Ingin Melihat Bagian Dalamnya Nah Kita Tinggal Jalan Aja Kiri Seperti Kita Ada Di Posisi Dalam Desain Kita Jadi Nggak Perlu Khawatir Nah Ini Kita Bisa Review Bagian Dalam Yang Sudah Kita Buat Seperti Itu Jadi Saat Ini Memang Masih Terasa Asing Untuk VR Ini Namun Saya Yakin Untuk Kedepannya VR Ini Sangat Membantu Karena Untuk Desainnya Nggak Hanya Berhenti Pada Gambar Kerja Atau 2D Drawing Nah Di Sini Kita Bisa Masuk Ke Virtual Reality Yang Sangat Membantu Ketika Kita Ingin Mendesain Mereview Dan Juga Untuk Proses Rendering Seperti Ini Kita Masuk Ke Sesi Akhir Mungkin Apabila Ada pertanyaan Bisa Ditanyakan Di Kolom UNA Ataupun Maybe Group Chat Kita Kita Masih Ada Waktu Beberapa Untuk Sesi Q&A Ada Pak Ismail Di Tengah Sesi Spek Visi Untuk Rendering Ini Mungkin Bapak Ibu Gak Perlu Malu Kita Bisa Saling Share Mungkin Ada Yang Pernah Mencoba Untuk Rendering Ataupun Ingin Masuk Ke Proses VR Mungkin Bisa Ditanyakan Kepada Kami Kita Open Discussion Aja Bapak Ibu Semua Mungkin Jika Tidak Ada Pertanyaan Kita Bisa Langsung Masuk Ke Akhir Sya Kita Di Cipasatria Kita Memiliki Sya Cipasatria Dotcom Knowledge Best Jadi Disini Kita Sangat Sering Untuk Sharing Knowledge Dari Kami Misal Seperti Tips Entry Lalu Bagaimana Untuk Misal Penggunaan Software Bahkan Sampai 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 Problem Solving Pada Software Misal Terjadi Error Dan Sebaga Mananya Itu Kita Sangat Sering Untuk Share Disini Nah Untuk Di Sosial Media Cipasatria Memiliki Facebook Yaitu PT Cipasatria Informatika Lalu Di Instagram Kita Memiliki At Cipasatria Informatika Di Youtube Kita Juga Memiliki Channel Yaitu Cipasatria Informatika Dan Tidak Ketinggalan Di Twitter Kita Memiliki Akun Twitter Yaitu At PT Cipasatria Nah Di Keempat Sosial Media Kita Ini Sangat Sering Ketika Kita Mengadakan Event Misal Seperti Webinar Workshop Ataupun Ada Update Dari Knowledge Base Kami Di Cipasatria Itu Biasanya Akan Kita Share Di Sosial Media Kita Jadi Kalau Bisa Bapak Atau Ibu Kami Sarankan Untuk Mengikuti Sosial Media Kita Untuk Mendapatkan Informasi Letes Untuk Beberapa Cara Penggunaan Terutama Software Autodesk Seperti Itu Pertanyaan Dari Pak Ismail Dalam Pembuatan Animasi Untuk Proses Raging Setelah Pembuatan Modeling Apakah Bisa Dilakukan Di 3DS Map Atau Ada Aplikasi Lain Ketika Ingin Melakukan Pembuatan Kalau Di 3DS Mac Memang Dia Untuk Fokusnya Adalah Untuk Animasi Pak Ismail Jadi Kita Bisa Melakukan Animasi Ataupun Seperti Tadi Proses Rendering Yang Advanced Seperti Itu Untuk Terutama Ketika Kita Menggunakan PDMC Itu Disana Sudah Include Untuk 3DS Mac Dan Juga 3DS Mac Interaktif Untuk Masuk Ke VR Environment Seperti Tadi Lalu Dari Pak Syahwali Untuk VR Menggunakan 3DS Mac Atau Nevis Walk Kemudian Apakah Bisa Sambil Kita Record Ketika Jalan Di Dalam Virtual Reality Oke Pak Syahwali Untuk VR Tadi Itu Kita Bisa Melakukannya Di 3DS Mac Interaktif Mungkin Ini Sedikit Berbeda Dengan 3DS Mac Karena Kalau 3DS Mac Hanya Untuk Animasi Namun Ketika Untuk VR Kita Menggunakannya Adalah 3DS Mac Interaktif Lalu Nevis Walk Ini adalah Jembatannya Pak Syahwali Kira-kira Kita Ibaratkan Kenapa Jembatan Karena Di Nevis Walk Ini Bisa Membuka Dari Platform Software Lain Yang Sangat Banyak Jadi Ketika Kita Sudah Gunakan Nevis Walk Ini Nanti Kita Export Ke Format FDX Yang Bisa Kita Open Di 3DS Mac Interaktif Lalu Untuk Record Itu Bisa Juga Pak Syahwali Karena Kita Bisa Melihat Record Atau Dari Tools Kita Misal Kita Menggunakan Tools VR Dari SDC 5 Kayak Gitu Nanti Kita Bisa Lakukan Record Itu Dari PC Kita Seperti Itu Pak Syahwali Oke Mungkin Mas Fian Ada yang Ingin Ditambahkan Mungkin Mas Mungkin Menambahkan Yang Dari Pak Ismail Tadi Terkait 3DS Mac Nah Sebenarnya Memang 3DS Mac Bisa Untuk Modeling Tapi Memang Bukan Untuk Kebutuhan Engineering Pak Nah Seperti Yang Disampaikan Mas Bayu Untuk Kita Kemekan Engineering Objek Geometry Kita Bawa Dari Inventor Kemudian Kita Di 3DS Mac Ini Hanya Kita Lakukan Animasi Untuk Animasi Apa Untuk Rendering Back Itu Still Image Atau Animasi Nah Animasinya Ini Ketika Kita Di Inventor Sudah Membuat Constraint Constraint Animasi Misalkan 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 Masih Pergerakan Inventor Nah Jangan khawatir Di 3ds Mac Kita Bisa Convert Kita Bawa Constraint Convert Inventor Tersebut Jadi Kita Tinggal Bisa Convert Saja Di 3ds Mac Untuk Kita Gunakan Sebagai Animation Rendering Di 3ds Mac Seperti itu Mas Bayu Oke Thank you Mas Pian Nah disini Kita ingin Menginformasikan Hari Jumat Ini Kita Akan Memiliki Sesi Untuk Workshop Workshopnya Adalah Lanjutan Dari Webinar Kita Pada Hari Ini Namun Besok Adalah Lebih Deep Dive Jadi Kita Lebih Detail Lagi Kita Bisa One On One Learning Jadi Saya Sarankan Untuk Bapak Dan Ibu Yang Sudah Mengikuti Webinar Ini Untuk Mengikuti Sesi Workshop Kita Besok Hari Jumat Jam Satu Sampai Jam Empat Karena Nanti Kita Juga Akan Apabila Yang Menghadiri Akan Mendapatkan E-sertifikat Dari Kami Seperti Itu Nah Untuk Next Webinar Kita Minggu Depan Tanggal 19 Agustus 2020 Kita Akan Membahas Tentang Struktural Frame Design Dan Juga Validation Bagaimana Cara Ketika Kita Membuat Suatu Struktural Frame Design Lalu Validation Yang Cukup Menarik Apakah Sudah Cocok Dengan Spesifikasi Keamanan Kita Atau Belum Mungkin Untuk Webinar Kita Kali Ini Saya Rasa Cukup Mungkin Dari Mas Fian Ada Yang Ditambahkan Mas Terima 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 Tidak Ada Yang Ingin Ditambahkan Terima Kasih Kepada Bapak Dan Ibu Yang Sudah Menyempatkan Waktu Dan Menyempatkan Hadir Sampai Jumpa Hari Jumat Di Workshop Dan Sampai Jumpa Di Hari Rabu Minggu Depan Untuk Next Webinar Kita Terima Terima Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semua Waalaikumsalam Warahmatullahi